Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar di Microsoft Word mengenai cara merubah format DOCX menjadi DOC dan kenapa kalian harus merubah formatnya ke format lama. Sekarang kalian lihat di sini, ini adalah dokumen dengan format DOCX. Sekarang kita akan melakukan konversi atau merubah format dengan pergi ke File, Export, Change File Type dan kalian pilih Word 97-2003. Seperti ini, dan kalian pilih Save As. Setelah itu, kalian pilih Save. Dan kalian lihat di sini, pada bagian judul terdapat tulisan nama file mode kompatibilitas atau sekarang kita sedang menggunakan model kecocokan. Sekarang, apa perbedaan Microsoft Word lama, DOC, dengan format Microsoft baru, yaitu DOCX. Kalian lihat di sini, pada bagian Insert, jika kalian menggunakan format DOC, tentunya banyak perintah yang tidak akan bisa kalian gunakan. Karena format DOC hanya ada di Microsoft Word 97-2003. Sudah sangat lama sekali. Kita lihat di sini, sudah banyak perintah yang tidak bisa kalian gunakan. Tetapi, untuk bahan pelajaran, jika kalian menggunakan format DOC, kalian pilih Insert, kalian pilih Text yang kalian inginkan, dan kalian pilih Word Art. Seperti yang kalian lihat di sini, kalian bisa menggunakan format Word Art versi lama. Ini adalah Word Art versi Microsoft Word 2003. Kita gunakan. Hebat bukan? Kalian, kalian bisa menggunakan Word Art format lama di Microsoft Word terbaru. Sekarang, kita simpan, dan kita konversi ke format terbaru, yaitu DOCX. Kita pilih File, Export, Change File Type, Document, dan kalian pilih Save As. Di sini, kalian ganti namanya menjadi DOCX. Kalian simpan. Sekarang, di sini, terdapat tulisan bahwa dokumen kalian akan di-upgrade ke file format terbaru. Sementara, kalian akan menggunakan fitur terbaru di Microsoft Word. Beberapa perubahan kecil pada layout bisa saja terjadi. Jadi, jika kalian lebih memilih untuk tidak meng-upgrade-nya, kalian klik cancel. Tetapi sekarang, kita akan meng-klik OK. Sekarang, kita lihat perbedaannya. Sekarang, jika kalian menggunakan format DOCX, kalian sudah tidak bisa menggunakan Word Art, seperti pada ketika kalian menggunakan format DOCX atau Microsoft Word 97-2003. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.